Koalisi Partai Pendukung Bakal Capres Ganjar Pranowo bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin 4 September 2023. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri menyambut kedatangan Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Perindo Haritanu Sidibjo, dan Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang. Ada pun dalam rapat konsolidasi partai politik tersebut, salah satunya resmi menunjuk Arsjat Rashid menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Saat ini Arsjat tercatat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau KADIN. Ketua Umum Perindo Haritanu Sidibjo mengatakan Arsjat akan dibantu oleh sejumlah pendamping, termasuk diantaranya mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo. Haritanu menuturkan, Arsjat adalah sosok yang bisa diterima semua kelompok. Dia dianggap memiliki kapasitas dan jaringan yang luar biasa sebagai Ketua KADIN. Dengan penunjukkan Arsjat, para Ketua Umum Koalisi sekaligus juga telah meresmikan Tim Pemenangan Nasional Ganjar di Pilpres. Ada pun kantor Tim Kampanye Nasional beralamat di Gedung High End Kebun Siri, Jakarta Pusat. Kantor tersebut juga pernah disulap menjadi kantor Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Hari melanjutkan, rapat Perdana TPN bakal digelar pada 13 September mendatang. Rapat nantinya akan rutin digelar setiap pekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tundukkan boleh bang? hari ini kami tempat pertama kali yang dimimpin oleh BKW dalam rangka yang paling penting adalah mencoba pembentukan TPN TPN itu singkatkan tim pemenangan nasional boleh disampaikan di mana ketuanya ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Asyatrasit sudah tadi dipotoskan beliau pemuda kesit dan pengatuhannya luas dan juga networknya sangat luas dan juga ketua umum Pak Asyatrasit yang paling penting berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Ibu Meka tata cara kita rapat kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan Pak Pol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Meka tadi hari ini ada wakilnya tidak Pak wakilnya ada mewakili